Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jumpa kembali dengan saya Sofi di channel Sofia Faiza 3 minggu yang lalu saya sudah mereview rangkaian face care dari Scarlet Yaitu Brackley Ever After Series Dan kali ini saya berkesempatan untuk mereview produk serum dari Scarlet Tentunya serum terbarunya yaitu Glutonine Serum Untuk itu tonton terus video saya sampai selesai ya Halo teman-teman bagaimana kabarnya Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia Teman-teman sudah tahu apa belum jika Scarlet itu memiliki 3 buah produk serum Yaitu Brackley Ever After Serum, Agnes Serum dan yang terbaru adalah Glutonine Serum Dan pastinya yang akan saya review di video kali ini adalah serum terbaru dari Scarlet Yaitu Glutonine Serum Sebelum saya mereview serumnya Terlebih dahulu saya akan membahas packaging dari Glutonine Serum ini Jadi packagingnya seperti ini teman-teman menggunakan kotak sama persis dengan yang Brackley Ever After Serum dan Agnes Serum ya Nah tetapi teman-teman pas datang ke sini itu serumnya ini juga dilengkapi dengan bubble wrap Jadi aman sekali Kalaupun selama ekspedisi pengiriman itu terbanting-banting gitu ya Tetap safety karena sudah dilengkapi bubble wrap yang cukup tebal Dan di dalam kotaknya ini sendiri itu masih ada pengamannya teman-teman Pengamannya seperti apa? Pengamannya adalah seperti ini Jadi bentukannya itu seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Jadi masih dilapisi dengan seperti apa ya Ini plastik gitu ya Plastik yang lumayan tebal Seperti agak-agak mica gitu Seperti ini Nah dia itu disini kuat banget Merekat kuat Nah jadi tidak akan geser-geser Sudah ada tempatnya itu yang safe disini Nah oke seperti ini teman-teman Botolnya sama Seperti yang serum-serum yang kedua serum yang terdahulu Yaitu dari kaca Nah dari kaca seperti ini Coba dilihat teman-teman Botolnya lucu ya Mini gitu Jadi bisa kita bawa untuk traveling Dan di botol ini yang saya suka itu sudah di belakang botolnya Maksud saya sudah tertera expirednya Jadi tanggal expirednya itu kapan Kita tidak perlu kewas-was Karena kita tahu kapan dia akan kandaluarsa Dan untuk botol ini Isinya itu adalah Atau netonya 15 mili teman-teman Selanjutnya saya akan menjelaskan Apa saja kandungan yang terdapat di glutening serum ini Yang pertama dia mengandung Tranesemite Acid Yang berfungsi untuk meredakan peradangan kulit Melindungi kulit dari sinar UV Dan juga meratakan warna kulit Untuk kandungan yang kedua adalah Niasenemite Yaitu berfungsi untuk melembabkan kulit Menyamarkan noda hitam Dan juga mengendalikan produksi minyak pada wajah Yang ketiga adalah Kandungan Garanium Oil Yaitu berfungsi menyamarkan garis halus pada wajah Serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan Dan kandungan yang berikutnya adalah Alantoin Jadi alantoin ini berfungsi untuk Antioksidan Karena di dalam alantoin ini Kayak akan antioksidan Sehingga mampu merasang pertumbuhan kolagen pada kulit Wah kandungannya cukup banyak ya teman-teman Dan semua kandungan itu bermanfaat untuk kulit kita Untuk selanjutnya saya akan bandingkan tekstur Dari kedua serum ini teman-teman Yang pertama saya disini punya Brackley Ever After Serum Saya akan perlihatkan teksturnya seperti apa Nah jadi seperti ini teman-teman Untuk yang Brackley Ever After Serum itu Warnanya jernih ya Warnanya jernih Seperti air gitu ya Dan sedikit lebih cair gitu Lalu bagaimana untuk yang tekstur Dari glutening serumnya sendiri Yang glutening serumnya sendiri itu Teksturnya tuh teman-teman bisa lihat Marnanya putih ya Seperti susu gitu Nah dan juga teksturnya itu Lebih kental dibandingkan yang Brackley Ever After Serum Lebih putih dan juga lebih kental Oke kita oleskan dulu Nah kalau di kulit sih Dua-duanya langsung meresap gitu ya teman-teman Meresap ke kulit gitu Langsung menghidrasi kulit kita Ya seperti itu Dan juga untuk yang serum dari glutening serumnya ini sendiri teman-teman Itu ada aroma khusus gitu Seperti wangi rempah-rempah ya Wanginya herbal banget pokoknya Kelihatan aromanya ini terkandung bahan-bahan alami di dalamnya Karena wanginya itu herbal gitu Itu ya teman-teman perbandingan tekstur dari glutening serum dan juga Brackley Ever After Serum Jika teman-teman bertanya apakah glutening serumnya ini bisa dikombinasikan dengan produk Fast Care Scarlet yang lain Maka jawabannya bisa banget teman-teman Jadi produk glutening serum ini bisa dikombinasikan dengan Brackley Ever After Series dan juga Agnes Seriesnya Cara penggunaannya juga cukup mudah teman-teman Jadi apabila teman-teman ingin mengkombinasikannya dengan Brackley Ever After Series Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membersihkan wajah menggunakan produk facial wash dari Scarlet Setelah itu wajah dikeringkan dan setelah wajah kering teman-teman bisa mengaplikasikan Brackley Ever After Serum terlebih dahulu Teteskan 2-3 tetes di wajah Aplikasikan sampai meresap ke wajah tunggu beberapa saat Setelah meresap semuanya ke wajah baru deh teman-teman mengaplikasikan yang glutening serumnya Sama cukup 2-3 tetes aja di wajah Setelah itu baru teman-teman menggunakan dye cream Kalau memang itu pagi hari atau teman-teman bisa menggunakan dye creamnya apabila itu digunakan di malam hari Dan apabila teman-teman ingin mengkombinasikannya dengan produk acne serisnya Langkah-langkah yang harus dilakukan sama persis seperti tadi kita mengkombinasikan dengan Brackley Ever After Series Hanya bedanya rangkaian Brackley After Series ini diganti dengan rangkaian yang acne serisnya Selanjutnya saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengaplikasikan glutening serum ke wajah kita Sebelum menggunakan serum sebaiknya kita bersihkan dulu wajah kita menggunakan facial wash dari Scarlett Lalu setelah itu aplikasikan 2-4 tetes glutening serum ke wajah kita Ratakan dengan lembut ke seluruh wajah kita Manfaat menggunakan serum secara rutin yaitu mampu membantu mencerahkan kulit wajah kita Membantu membuat kulit menjadi lebih glowing Membantu memudarkan bekas-bekas jerawat Membantu membuat kulit menjadi lebih sehat Menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah Serta menenangkan dan memperbaiki skin barrier Produk serum dari Scarlett yang sudah pernah saya coba adalah Blackly Ever After Serum dan juga Glutening Serum Jika saya ditanya antara kedua produk serum ini mana yang lebih baik Maka saya pribadi lebih memilih menggunakan yang Glutening Serumnya Karena di kulit saya langsung terasa hasilnya setelah 10 menit pemakaian Kalau teman-teman sendiri silahkan dicoba mana yang kira-kira lebih cocok dengan jenis kulitnya Apakah yang Brickly Ever After Serumnya atau yang Glutening Serumnya Silahkan tentukan pilihanmu teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman cara mengaplikasikan Glutening Serum ke wajah kita Dan saya juga sudah menggunakan Glutening Serum ini kurang lebih sekitar 1 mingguan Saya merasakan ada perubahan yang terjadi di wajah saya pastinya Yang saya rasakan setelah 1 minggu saya menggunakan Glutening Serum ini pastinya ada perubahan dong di wajah saya Wajah saya terlihat lebih cerah dan juga tekstur wajah saya itu semakin membaik teman-teman Nah kulit saya menjadi lebih halus terus kenyal gitu ya Dan pastinya itu tampak lebih glowing Ya gak sih? Soalnya saya ngerasa gitu sih lebih bagus gitu ya kulitnya Walaupun sedikit tapi kelihatan lebih glowing daripada biasanya Jadi sesuka itu saya dengan Glutening Serum ini Dan pastinya kedepannya saya akan gunakan terus untuk Glutening Serumnya Untuk harganya sendiri produk Glutening Serum dari Scarnet ini sama dengan produk-produk Scarnet yang lainnya Yaitu Rp75.000 saja Untuk pembeliannya teman-teman bisa kunjungi line dari Scarnet, Shopee Scarnet dan juga Shopee Mallnya Untuk info lebih jelasnya nanti saya sertakan di deskripsi box ya teman-teman So bagi teman-teman yang belum pernah nyobain Glutening Serum dari Scarnet ini Segera cobain ya teman-teman lalu rasakan sendiri perubahan yang terjadi di wajah kalian Dan pastinya produk dari Scarnet itu termasuk juga Glutening Serumnya ini sudah terdaftar BPOM dan juga sudah teruji bebas Mercury dan Hydroquinone Jadi aman sekali buat ibu hamil maupun ibu menyusui Tapi jika teman-teman ragu boleh dikonsultasikan ke dokter dulu ya teman-teman Baiklah teman-teman cukup sekian dulu ya video review saya kali ini Terima kasih banyak karena teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai Sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye